Penerimaan Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada IKB KJP Kota Palopo Kini memasuki gelombang ketiga Sebelumnya, sebanyak 22 mahasiswa telah dinyatakan lulus pada gelombang satu dan gelombang kedua dan bersiap menyongsong masa depan cerah bersama IKB KJP Rektor IKB KJP Prof. Dr. Rusdiana Junaid mengatakan penerimaan mahasiswa gelombang ketiga fakultas kedokteran ini dibuka sejak akhir Agustus lalu dan akan ditutup pada akhir September Para calon mahasiswa baru wajib mengikuti empat seleksi tes diantaranya tes potensi dasar akademik serta tes kesehatan Apabila salah satu dari keempat tes tidak dijalani maka calon mahasiswa baru tersebut akan dinyatakan gugur Untuk mahasiswa pro di kedokteran di IKB KJP itu sudah mulai menerima mahasiswa baru sejak terbitnya SK pada Juni Tahun 2024 dan sudah berlangsung dua gelombang Gelombang satu dan gelombang dua Total pendaktar untuk gelombang satu dan gelombang dua itu ada 51 orang Dan yang lulus seleksi ada beberapa tahapan seleksi sampai tes NMPI dan terakhir wawancara itu ada sejumlah 22 orang Itu yang sudah lulus di kelombang satu dan kelombang dua Nah kita masih membuka kesempatan atau menerima pendaftaran itu sampai akhir September Jadi saat ini harus berlangsung proses penerimaan calon mahasiswa baru Fakultas Kedokteran sampai akhir September Sebelum mengikuti perkuliahan tahun akademik 2024-2025 yang akan digelar September ini Wajib mengikuti pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB Selama tiga hari sejak Selasa 17 hingga Kamis 19 September 2024 Hari ini tepatnya Rabu 18 September merupakan hari kedua pelaksanaan PKKMB Bagi seluruh mabah yang lulus pada gelombang satu dan dua lalu Sesuai dengan tema PKKMB tahun ini Upgrade diri, upgrade Indonesia Sejalan dengan moto dari IKB KJP bermutu Berkarakter dan berwawasan global Sementara itu kuliah perdana akan dilaksanakan pada Senin 23 September 2024 Di Aula Kampus 1 IKB KJP Dimana Dr. Nasruddin Nawir rencananya akan menjadi pemateri bagi para mahasiswa baru Harapan saya IKB KJP ini bisa menjadi pilihan utama bukan alternatif ya Pilihan utama bagi calon-calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikannya Bukan hanya di fakultas kedokteran ya Tapi juga di fakultas yang lain yang telah ada sebenarnya eksistim fakultasnya Dan itu kan ada fakultas kesehatan dan fakultas kesehatan dan bisnis Tapi melihat anehnya dalam mahasiswa ya Saya yakin ini fakultas kedokteran akan menyamai atau bahkan melampaui Dan itu juga sih harapan saya Tapi sekali lagi saya nyatakan bahwa tidak hanya fakultas kedokteran Tapi juga fakultas ekonomi dan bisnis dan fakultas kesehatan Beberapa mahasiswa baru IKB KJP Ada yang berasal dari luar pulau Di antaranya Kalimantan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara Dari Kota Palopo, Putri Carlina Suruya TV mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.